Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya mulia di ganah jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak broku semua untuk panen buah rambutan ya kebetulan tadi sempat perjalanan dan sampainya disini disuguhkan oleh rambutan yang banyak ini karena momennya masih pagi banget jadi kita diutamakan mengisi perut karena takutnya lambung kurang bagus untuk langsung mengkonsumsi buah rambutan ini jadi tema ini panen rambutan biarpun rambutannya tidak banyak karena faktor kemarau bulan akhir tahun 2019 kemarin dan karena bekas dampak pembakaran lahan kebakaran jadi keadanya seperti ini nih tapi setidaknya bisa lah untuk kita makan-makan contohnya seperti ini nih tapi kuning nih sayang jadi kita ambil yang sebelah sana aja ya yuk ikutin terus dan tiba-tiba si pandijon kabur dari pohon ini broku kabur semua itu tuh pada lari ke gubuk sana tuh tuh si pandijon kena sengat pelipis dari matanya sini nih jadi disini ada kecil-kecil dan lebih rawit nih tuh mana ya kelihatan oh ada tuh nah ini tawonnya broku tuh lumayan ada baru buat nih tawon ini baru buat nih jadi pas lagi ngambil rambutan ini rambutannya jatuh ke situ tuh tuh gak ada yang berani ngambil nah tuh tawonnya tuh jadi si pandijon kesengat tawon tuh pandijon kabur sini berani gak ih baru tawon dah sebelum kesengat beneran ya Allah terus kayak mana ini gak jadi ngunduhnya masih cuman gara-gara tawon kita sudahin jadi kita pindah juga lah bukan takut ya tapi memang itu kalau ngentup kalau ngentup ngentup nyengat itu ngentup lagi kalau nyengat itu memang lumayan nggak cuman berdampak sakit tapi ngebuat memar pastinya kayaknya disini pohonnya ini nih kita pantau dulu dari bawah kayaknya gak ada sarang tawon jadi kita ambil lah disini aja ya Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa gubuk sederhana ini menampilkan yang apa adanya tauhnya kesini juga cul nih tuh tauhnya dimana-mana cul tantangan terbesar banget ini panen rambutan ada tawon tapi sayang banget kalau gak diambil nih apa karena gak diambil ada sarang tawonnya tuh gimana ini mau kita lanjutkan nih bro aduh ya Allah semoga baik-baik aja lah ya ini demi rambutan ini karena yang lain masih kuning ntar dulu bro dan saya lihat-lihat dulu takutnya ini apa namanya nyengat kalau nyengat udah bubar KB pasti aja wuduh-wuduh 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 tauhnya ngejercul tauhnya mudal waduh bahaya ini mah awas ya tauhnya di pohon itu ya udah pilihan aja lah kita bukan ngeberaniin diri ataupun tidak mengabaikan keselamatan ya jadi karena memang pohon ini yang merah-merah yang lain masih kuning-kuning tapi mudah-mudahan karena itunya disitu kita ngambil yang disini Bismillahirrahmanirrahim semoga selamat tidak terjadi gangguan apa-apa aduh nah bro ku bisa lihat disini nih kan udah merahnya merah banget tuh ya kan sayang kalau gak diambil tuh dan disini apalagi tuh wuh panen kita wuh wuh mantap nih bro ku disini aja ya menyaksikan saya memanen nih wuh mantap tapi ada takutnya juga kenapa karena ada itu apa namanya wuh mantap nih ya temen-temen bisa saksikan langsung panen rambutan ini mah bukan rambutan yang lotok ya cula bukan rambutan yang lotok ini ya nah wuh mantap merah-merah tapi sayangnya pandi John gak bisa naik sini ya trauma dan kita udah cukup hati-hati ya karena nih tawanya ngejer joh tawanya mudal kesini col tawanya mudal kesini sepertinya kita sudahin aja bro ku berbahaya untuk keselamatan saya juga tawanya mudal joh ya Allah tawanya ngejer loh keren tar sebentar nih ada yang besar saya usahakan bisa kasihan nanti kalau mereka malah gak dapet apa-apa kita udah turun dulu bro ku dulu tawanya aduh tawanya bang 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 di pala cul keren cul ini tantangan terbesar gak cuman apa adanya memang real nih tawanya di atas pala nih tuduk dodo bunyi bang keren justru kalau tawon itu kalau gerak dia malah interaksi cul apalagi lari masalahnya nih tawanya tawon das tawon kepala jadi dia ngincernya kepala biasanya ngeliat hitam rambut gitu langsung ngejer dia makanya diem aja diem tapi diemnya juga kalau memang satu dua tapi kalau banyak lari mending kenapa karena bisa benjol KB ya Allah ini bener-bener gak cuman capek capek keringetan ya tapi memang karena ini saya ketakutan topi juga nutupin pala muka kehajar sama dia tapi alhamdulillah panen kita sudah nih udah kayaknya cukup lah kalau mau kita mikirin egois ya nanti malah kena penak tuh 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 enggak Sindang dijal lostog wajuste bloge begitulah tangan saya mau loncat lumayan nih udah jangan lama-lama berkumpul ya Allah emang ini loncat tinggian ini terlalu broku satu lagi keren suaranya itu udah kayak ini broku kayak dideketin apa ya lalat-lalat hijau laler hijau suaranya begitu weng langsung jadi saya takut broku Oh Alhamdulillah lah sudah panen kita tuh gila tuh parah jol tawon semua nanti nanti ngasih tahu broku nanti dikiranya ngada-ngada nih deketin biar kesentuk juga biar jelas nih tuh pohonnya tuh biarpun sedikit tuh broku wah ini tahunya nih apa kita ledek ya kita ledek janganlah nanti malah kualat jadi kita udah in aja tapi kita udah panen tuh keren bro keren mantap Oh yakin bahwa eh hasil tidak akan mengkhianati usahanya jadi usahanya total real dan apa adanya dan hasilnya luar biasa coba yang sejarah mana hasilnya ya kuning-kuning jauh 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 nah kesentuk tuh coba jangan dipenang Oh bengkak tool bengkak tuh dipelipis tuh ya tuh ya Allah bener-bener biasa jadi ya beginilah kurang lebih ah tampilan totalitas mulia digana untuk membuat suatu kreasi tidak untuk mencari sensasi niatan saya disini berbagi rutinitas kegiatan yang memang bener-bener real saya lakukan di kebun saudara kami Pandijon channel dan beliau ada channel juga boleh dikunjungi di mana Pandijon Pandijon channel Oke dan ini hasilnya bisa kita nih mana hasil dan ini broku nih Alhamdulillah keringat kita terbayarkan dengan hasil ini nih tuh Alhamdulillah sampai keringat tuh keringat kita terbayarkan dan bisa dilap oleh ini Alhamdulillah memang bener-bener tuh tahunnya pas lupanya tadi ada di bawahnya bawah kaki lu iya rupanya ini dia apa mudal-mudian itu pencar nyari pala untuk kesentuk lu kesentuk nah iwan on dan saya ini ngicipin rambutannya dulu ya perian dapet tapi kuning-kuning sayang nih hasil kita nih keren mau broku nih ambil satu nih dah ambil dan untuk rasanya semut dan untuk rasanya manis nah ada asamnya dan yang pasti sugar dan tetap asedap oke dan sekarang kita nikmatin dulu kan maksudnya merotelin gitu dan untuk selanjutnya saya kami dan kita ingin mengajak saudaraku rekanku dan broku semua untuk mengambil buah unik dan merujaknya seperti apa buah unik buat yang penasaran ikutin pantengin dan terus jelajahin kisah dan cerita kami di gubuk sederhana ini dan sekian dulu cerita panen rambutan bersama pandijon disini eh dapat pelajaran apa ya pelajarannya cuman berjuang tanpa lelah kenapa saya bilang berjuang tanpa lelah karena memang mereka sudah berusaha untuk memanjat pohon itu akan tetapi dia karena di disentuk dia drop tapi karena niatan kita memang bener-bener berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau saya terus berusaha biarpun tantangannya ada tahun das tahun kepala kalau memang nyentuk itu ninggalin eh apa namanya bisa ataupun pantat pantat lagi apa pokoknya adalah kalau disentuk jatawon itu ninggalin jejak gitu kayak jarum sedikit itu bisa membuatkan bengkak dan ini pandijon coba aja nah nah ini nih nih tuh ini di Tuhan sedikit memarkat ini real asli ini keren itu bener jadi trauma rasanya pokoknya gimana ya aduh perih deh itu kayak enggak pegel itu risilah pokoknya disini udah ngejut 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 kayak migren ya migren sebelah itu ya sakit pala keren tapi memang usahanya jadi tapi jadi nggak videonya JJ straw jadi separoh ya Udahlah kita Ngejut 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 jadi ceritanya disini biarpun usaha kita begini dan nyata hasilnya seperti ini ya memang bener ini kegiatan bener-bener luar biasa dan jarang iya orang buru-buru mengambilnya ku juga ketakutan orang suara apa namanya tahun itu kayak dikerubung amal-alar tuh weng-weng sekilas-sekilas gitu jadi kalau tahun itu ngejar nyentupin cuman nempelin bisa dan udah begitu aja jadi takut juga sih tapi alhamdulillah terbayarkan tuh sedikit aslinya banyak ya ya biarpun pakai topi nanti hajar muka tuh kayak pandi nih aslinya ada banyak tapi masih hijau tuh tapi karena yang merah sebelah sana jadi kita ambil sarang tahun sebelah sini dan saya ambil sebelah sini tapi karena tahunnya sudah mudal udah buyar bubar jadi kemana tempat ada dia dan salah satunya ada di pohon tempat saya ngambil itu tadi dan sekian dulu manfaat apa yang bisa kita petik ulang lagi saya ucapkan semangat terus berjuang untuk rekan teman yang sedang berusaha membangun gubuk sederhana membagikan kreasinya karyanya dan hobinya semangat buktikan dan tunjukkan kalau kita kami dan semua yang mencoba bisa tanpa alat yang khusus dan tanpa tempat yang bagus pesan saya cuman satu jadikan hobimu menjadi karyamu mudah-mudahan sesuatu yang kita harapkan inginkan cita-citakan khususnya impikan tercapai dan terlaksanakan sekian dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati